Selamat pagi, salam sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat kalian semua, anak-anak didik, peserta didik, anak-anak hebat SDN Sedangulia 4, Semarang Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik dan bahagia ya, itu yang terpenting Lama tak jumpa, tidak membuat kalian melupakan bahwa kalian pernah sekolah Pastinya tidak kan? Oke, good. Sebelumnya, Mr. Billy akan mempromosikan purpose online kalian Kalian bisa upload karya-karya kalian yang hebat Apalagi ini, pada bulan Oktober ini dilupakan sebagai bulan bahasa Hmm, waktu yang tepat buat kalian Dan linknya ada di bawah ini Oke, hari ini Mr. Billy melanjutkan materi dasar pada powerpoint yaitu tentang cara menambahkan gambar dan cara menyimpan Jadi ada dua ya, bagaimana kalian menambahkan gambar dan yang kedua cara menyimpannya Oke, yang kemarin kalian mungkin sudah belajar tentang menambahkan slide Untuk cara yang pertama, cara menambahkan gambar bisa dilakukan dengan banyak cara Bisa dengan menekan menu file, lalu pilih open Nah, seperti ini Atau juga bisa melalui tekan lama CTRL pada keyboard Coba dicari pada keyboard di sebelah kiri bawah kalian Nah, itu sebelah kiri ada CTRL O, tekan yang lama Masih ditekan Nah, kemudian tekan O Oke, jadi CTRL ditahan Kemudian O-nya ditekan satu kali Nah, seperti ini O sendiri merupakan singkatan dan open Nah, kalau sudah tertuka Dalam yang tertuka, tulis ini open Kemudian cari lokasinya melalui bonus Pastikan sudah bisa Kalian bisa tambahkan foto, suara, dan video Bisa ya? Pasti bisa Yang kedua, yaitu teknik menyimpan Tahu nggak kalian Jika menyimpan di PowerPoint Sama saja dengan teknik yang lain Jadi, kalau kalian membuka Microsoft Word Microsoft Excel Kalian tidak saya khawatir Karena tekniknya sama Caranya sama Ya, jadi Hasil kalian di PowerPoint Ternyata bisa digunakan Bisa dimasukkan di handphone kalian PowerPoint fungsinya juga bisa Desain, cara menggambar, merancang Makanya setelah kalian Dari hasil sini Kalian bisa Kalian tampilkan di handphone kalian Oke Caranya Cara menyimpan yaitu Dengan menekan menu file Mana tadi menu? Oh, di atas Oke, di atas sebelah kiri Kemudian pilih save us Ada yang bertanya Pak, bedanya save us dengan save apa? Oke, kalau save Itu artinya File-nya sudah pernah digunakan Kalau kalian bagi File-nya Mereka menyebutkan Akhiran us Save us Jadi, save itu Menyimpan file yang lama File lama Jadi, file-nya sudah pernah dibuat Kalau save us Itu file-nya baru akan dibuat Tahu bedanya ya Oke Jadi, kalau adik kalian Orang-orang ada yang nanya Kalian bisa jawab Oke, Mr. Pilih ulangi Cara menyimpan Dengan menekan file Kemudian tekan save us Terus kemudian pilih browse Jika ada Kalau browse-nya tidak ada Dan tidak bisa dicari Oke File save us Lalu pilih Bagian save us type Coba save us type Dimana ya? Ya, disitu Di tengah Di bawahnya Kalian memberi nama Pada file Jadi, kalau kalian memberi nama file Dia di bawahnya Oke, coba dilihat di sebelah kanannya Save us type Itu ada tanda Seperti mirip dengan Cawang ya Jadi, kayak Tanda penuh Sekitiga ke bawah Kalian bisa klik itu Kemudian cari tulisan Teks yang berbunyi JPEG file interchange format JPEG file interchange format Nah, itu Kalau sudah ketemu Muncul kotak pilihan Nah, kalian akan kelihatan muncul kotak Nah, seperti layar ini Nah, kemudian pilih All slide Jadi, ada tiga pilihan Pilih all slide Kalau yang current itu Berarti hanya satu slide Situ saja Nah, karena gambar kalian banyak Jadi, pilih all slide Gambar satu gimana? Pilih all slide juga Nah, karya kamu sekarang Bisa dibuka dimana saja Ya, jadi kalau kalian sudah menyimpan Dengan cara itu Kalian bisa buka itu dimana saja Karena file dengan CPEG Ada yang sudah tahu? Oh, oke Mister Willy yakin Kalian pasti sudah tahu Cara seperti ini Yang ketiga dan yang terakhir Buat tugas seperti gambar berikut Nah, ini Seperti ini Oke, kalian bisa lihat Contoh-contohnya Ada di Google Atau juga bisa Di Berita Atau website Oke, sekian Jika kalian mau bertanya soal materi komputer Kalian bisa juga Nomor WA Di bawah ini Nah, seperti itu Kalian bisa tanya-tanya disitu Atau enggak Langsung Ke emailnya Ya, ke email Mr. Willy Ada di bawah ini Untuk yang terakhir Jangan lupa Kirim melalui link di bawah ini Setelah kalian buat tugas Seperti itu Kemudian kalian bisa upload Link di bawah ini Oke, 1 DPS 2 Garis miling 2 Break Step Time 3 S S 94 SZ Karya kalian Akan sendiri upload Di website Oke, baik Yang jelek Ada yang bagus Ya, kalau yang jelek Enggak apa-apa deh Yang penting Kalian sudah buat Terus, gini kan Kalau yang sudah bagus Terus, diapresiasi Dua tangan Excellent Ya, kalian memang kacin Oke Semoga baik Keadaan kalian disana Dan jangan lupa Bahagia Pandemi akan Segera berdoa Tetap berdoa Tetap berdoa Tetap berdoa Tuhan yang Maha Kuasa Bahwa hidup ini Bisa kalian lalui Jika kalian Bersama orang tua kalian Bersama adik kalian Bersama kakak kalian Melikuti Kotok-kotok Kesehatan Corona Ya Kotok-kotok Kesehatan Sudah diunjung Oke Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di materi selanjutnya Ciao Sampai jumpa di materi selanjutnya 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 Terima kasih.